Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ekselen semuanya Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat Dengan cepat dan mudah Oke sahabat ekselen sebelum kita lanjutkan Saya ingatkan untuk mendukung terus channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Kemudian jangan lupa like Dan share juga ke teman-teman kalian Jika kalian merasa video ataupun channel ini bermanfaat untuk kalian Oke sahabat ekselen disini saya akan membagikan Bagaimana cara mudah atau cara cepat Menjumlahkan dan mengurangkan suatu bilangan bulat Selain dengan cara yang telah diajarkan di sekolah Sebelumnya saya ingin mengingatkan sahabat ekselen dulu Biasanya kalau di sekolah jika kita diminta untuk menjumlahkan Min 5 Ditambahkan dengan 3 Nah pasti cara yang kita gunakan banyak ya Kalian bisa gunakan garis bilangan Atau kalian bisa menggunakan prinsip hutang dan bayar hutang Nah biasanya kan seperti itu ya Diajarkan oleh guru-guru kita di sekolah Nah disini saya ingin membagikan bagaimana cara cepat atau cara lain Untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat Misalnya tadi kan min 5 ditambahkan dengan 3 ya Nah yang kalian harus ingat disini adalah Jika tandanya berbeda Oke ingat ya jika tandanya berbeda Nah ini kan negatif kan tandanya berbeda Sorry ini kan negatif disini positif ya Ini kan tandanya berbeda Kalau tandanya berbeda kalian cukup kurangkan saja angkanya Oke paham ya jika tandanya berbeda Cukup kurangkan saja angkanya Jadi angka 5 ini kita kurangkan dengan angka 3 5 kalau kita kurangkan dengan 3 itu hasilnya adalah 2 Sekarang kita tentukan hasilnya itu adalah Apakah positif atau hasilnya negatif Jika negatifnya berada di angka besar Maka hasilnya akan negatif Oke saya tuliskan ya Jadi jika negatifnya itu berada di angka besar Oke di angka besar ya Di angka yang besar Negatif di angka besar Maka hasilnya itu akan negatif Oke kita coba lagi Misalnya min 10 Kita tambahkan dengan 4 Nah kalian ingat lagi disini tandanya sudah berbeda Beda disini negatif disini positif Maka cukup kita kurangkan saja 10 dikurang 4 itu hasilnya adalah 6 Nah karena negatifnya berada di angka besar Yaitu di angka 10 Maka hasilnya akan negatif Maka min 10 kalau kita tambahkan dengan 4 Hasilnya adalah min 6 Kita coba lagi contoh yang lain Misalnya min 4 Kita tambahkan dengan 9 Misalnya min 4 kita tambahkan dengan 9 Nah kita lihat tandanya masih berbeda Berarti kita harus kurangkan angkanya Yang besar kita kurangkan dengan yang kecil Selalu ya 9 kita kurangkan dengan 4 Itu hasilnya adalah di 5 Kita lihat negatifnya berada di angka besar Atau di angka yang kecil Ya benar sekali Negatifnya berada di angka yang kecil Jadi kalau negatifnya Berada di angka yang kecil Maka hasilnya itu adalah positif Maka min 4 kalau kita ditambahkan dengan 9 Itu hasilnya adalah positif 5 Positif tidak usah kalian tuliskan tandanya Jadi cukup ditulis 5 saja Oke misalnya lagi Min 6 kita tambahkan dengan Berapa misalnya? 11 gitu ya Min 6 kita tambahkan dengan 11 Nah tandanya kan masih berbeda ya Min 6 dan positif 11 Berarti kita cukup kurangkan 11 kita kurangkan dengan 6 Itu hasilnya adalah di 5 Nah kalian lihat Negatifnya berada di angka yang mana? Negatifnya itu berada di angka kecil Yaitu di angka min 6 Kalau negatifnya berada di angka kecil Maka hasilnya itu adalah positif 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 tidak usah kalian tuliskan Nah jadi kalian bisa buat di buku catatannya Triknya ya Jika tanda berbeda Oke jika tandanya Berbeda Berarti kita ku Kurangkan Oke kita kurangkan gitu ya Nah seperti itu Oke kita tulis ulang ya Biar kelihatan ini Kita kurangkan Tanda berbeda Berarti kita ku Dikurangkan gitu ya Nah bagaimana sahabat ekselen? Oke coba kita latihan satu soal lagi Misalnya Kita coba soal yang Angka yang besar ya Misalnya min 20 Kita tambahkan dengan 6 misalnya Oke min 20 kita tambahkan dengan 6 Kita lihat oh tandanya berbeda ya Berarti kita ku kurangkan 20 kita kurangkan dengan 6 Itu adalah 14 Kita cek negatifnya di angka yang besar Nah karena negatifnya di angka yang besar Berarti hasilnya adalah nih Negatif min 14 Maka min 20 kalau kita tambahkan dengan 6 Hasilnya adalah min 14 Oke Sahabat ekselen Bagaimana kalau seandainya Tandanya sama Oke kita lihat untuk contoh yang berikutnya Contoh yang berikutnya Misalnya Kita diminta untuk Mengoperasikan Min 8 Misalnya Dikurangkan dengan 2 Nah ini sangat gampang sekali Sahabat ekselen Kita lihat tandanya Tandanya sah sama Yaitu sama-sama negatif Jika tandanya sama-sama negatif Maka kalian cukup jumlahkan angkanya Jadi dia kebalikan ya Kalau tadi Kalau angkanya berbeda Katanya misalnya Min 8 Ditambah 2 tadi ya Nah ini kan tandanya berbeda Kalau berbeda berarti kita kurangkan Ya kan Tapi kalau disini Tandanya sudah sama Maka dia kebalikan Justru kita jumlahkan Jadi ini kita jumlahkan 8 kita tambah 2 Itu hasilnya adalah 10 Nah kalau bentuk soal yang seperti ini Ini lebih gampang lagi Jadi kalau tandanya sama Hasilnya selalu negatif Ingat ya hasilnya selalu negatif Jadi min 8 Kalau kita kurangkan dengan 2 Itu hasilnya adalah min 10 Misalnya lagi Min 6 Kita kurangkan dengan 3 Nah tandanya juga Sah Sama ya Tandanya sama Tinggal kita jumlahkan 6 kita tambah dengan 3 Itu hasilnya adalah 9 Kalian cukup tambahkan negatif di depannya Oke Misalnya lagi Kita coba ya Angkanya yang besar Min 20 Kita kurangkan dengan 5 Oke Karena tandanya Sama Berarti kita jumlahkan 20 Tambah 5 Itu adalah 25 Kalian cukup tambahkan negatif di depannya Jadi Min 20 Dikurangkan dengan 5 Itu hasilnya adalah Min 25 Walaupun angkanya besar ya Jadi misalnya Min 100 Misalnya kita kurangkan Dengan 200 Misalnya Min 100 Kita kurangkan dengan 200 Oke Kita lihat Nah tandanya kan sama Kalau sama Berarti kita jumlahkan 100 Kita tambahkan dengan 200 Itu hasilnya adalah 300 Jadi Min 100 Kalau kita kurangkan dengan 200 Tinggal kita tambahkan negatif Hasilnya adalah Min 300 Jadi kalau tandanya sama Kita tulis ya Triknya tadi Jika Jadi jika tanda sama Tandanya sama ya Jika tandanya sama Maka di Dijumlahkan Maka kita jumlahkan Dan hasilnya selalu negatif Nah itu dia triknya Dan hasilnya Selalu Negatif Oke Sampai tekselin Coba Kalau kita latihan soalnya Misalnya tadi Min 8 Kita kurangkan Dengan Min 18 Nah oke Kita cek dulu Tandanya sama atau tidak Nah tandanya kan sama Berarti kita jumlahkan 8 Kita tambahkan Dengan 16 Itu hasilnya adalah 26 Oke Hasilnya itu adalah 26 Jangan lupa Karena tandanya sama Kita tambahkan negatif Di depannya Berbeda Kalau seandainya Tandanya Beda ya Min 8 Misalkan ditambahkan Dengan 18 Nah ini kan tandanya Sudah berbeda Bagaimana caranya Masih ingat ya Di awal tadi Sudah saya jelaskan Caranya adalah Karena tandanya berbeda Berarti Dia kebalikan Justru kita kurangkan 18 Kita kurangkan dengan 8 Itu hasilnya adalah 10 Kemudian kita lihat Posisi negatifnya Di angka besar Atau di angka yang kecil Di angka yang kecil Karena posisi negatifnya Di angka yang kecil Berarti hasilnya adalah Positif Positif Tidak usah dituliskan Tandanya Cukup dituliskan 10 Saja Nah itu dia Perbandingannya Jadi kalau Tandanya sama Kita jumlahkan Angkanya Tapi kalau Tandanya berbeda Kita kurangkan Angkanya Dan kita lihat Posisi negatifnya Di angka yang besar Atau di angka yang kecil Nah kalian catat ya Di buku catatannya Kalian harus sering Melatihan soal Supaya bisa Mengerjakan soal ini Dengan cepat Dan mudah Sekarang kita lihat Untuk bentuk Operasi Untuk bilangan bulat Yang lainnya Operasi yang berikutnya Yang sering Kita jumpai Dalam mengerjakan Soal-soal tentang Penjumlahan dan Pengurangan bilangan bulat Adalah Misalkan Min 6 Dikurangkan Dengan Min 3 Nah seperti itu ya Oke kalian ingat Caranya adalah Lihat tanda yang Berdekatan Oke Lihat tanda yang Berdekatan Apakah disini Ada tanda yang Berdekatan Ada Yaitu disini Negatif Dengan Negatif Ini saya lingkari ya Nah oke Setelah kita lingkari Kita tulis Angka yang berada Di luarnya Yaitu Min 6 Yang di luar lingkaran Ident di 3 Tanda yang Berdekatan itu Harus kita Kalikan Ingat Kalau negatif Kita kali negatif Itu hasilnya Adalah positif Kemudian Kalau negatif Dikalikan dengan Positif Itu hasilnya Adalah Negatif Cara mengingatnya Adalah Kalau tandanya sama Ya Kalau tandanya sama Itu hasilnya Adalah positif Kalau tandanya Berbeda Pasti hasilnya Akan negatif Nah gitu aja Yang ingatnya Jadi karena disini Negatif Negatif Tandanya sama Berarti dia hasilnya Positif Jadi kalau negatif Kita kalikan dengan negatif Hasilnya adalah Positif Nah ini kan Min 6 Ditambah dengan 3 Nah ini kan akan Kembali ke bentuk yang Jadi kalau kalian Mengikuti Apa Mengikuti Penjelasan saya yang sebelumnya Nah kalian sudah Pasti sudah bisa jawab ya Min 6 Ditambahkan dengan 3 Silahkan Gunakan triknya Karena Tandanya disini Berbeda Negatif dan positif Berarti kita harus Apa Kurangkan Oke benar sekali 6 kita kurangkan dengan 3 Hasilnya adalah 3 Kita lihat Negatifnya di angka besar Atau di angka kecil Di angka yang besar Karena negatif di angka yang besar Maka hasilnya adalah Negatif Nah gampang ya Misalnya lagi Min 6 Min 6 Min 6 Dikurangkan Atau Kita coba 6 lah Misalnya 6 6 kita kurangkan Dengan Min 10 Misalnya 6 kita kurangkan Dengan min 10 Kita lihat Ada tidak Tandanya yang Berdekatan Ada ya Nah disini kan Negatif Negatif Kita lingkari dulu Kita tulis Angka yang berada Di luar lingkarannya Ada angka 6 Dan ada angka Se 10 Negatif Bertemu dengan negatif Hasilnya itu adalah Positif Kita terganti ya Negatif bertemu negatif Hasilnya adalah positif Maka 6 Kita tambahkan dengan 10 Tinggal kita jumlahkan Hasilnya adalah 16 Oke kita coba Soal yang lain Misalnya Misalnya Min 6 Oke gak usah 6 lagi ya Kita coba angka yang lain Min 10 Misalnya Kita tambahkan Dengan Min 12 Oke Min 10 kita tambahkan Dengan min 12 Kita cek Ada tidak Tandanya yang berdekatan Disini Ada ya Yaitu Positif Dan angka Negatifnya berdekatan Kita tulis dulu Angka yang berada Di luar lingkarannya Min 10 Dan 12 Kita lihat Disini kan Positif dan negatif Tanda yang di dalam lingkarannya Positif dan negatif Positif bertemu dengan negatif Hasilnya adalah negatif Maka Min 10 Kalau kita kurangkan Dengan Min 12 Nah kalian cek lagi Caranya gimana Lihat Tandanya sama Atau berbeda Tandanya sama Yaitu sama-sama negatif Disini Berarti kalian harus jumlahkan 10 Kita tambahkan dengan 12 Itu hasilnya adalah 22 Karena tandanya sama Kita cukup Cantumkan negatif Di depannya Jadi Min 10 Kalau kita tambahkan dengan Min 12 Hasilnya adalah Min 22 Oke Kita coba Satu soal lagi Misalnya Min 23 Min 23 Kita tambahkan Oke Kita tambahkan dengan Min 25 Misalnya Oke Berapa hasilnya Kita lihat Tandanya ada tidak yang berdekatan Oh ada Positif dan negatifnya dekatan ya Berarti kita tulis dulu Angka yang berada di luar lingkarannya Min 23 Dan 25 Positif bertemu dengan negatif Positif bertemu dengan negatif Hasilnya adalah negatif Maka Kita cek lagi Min 23 Kalau kita kurangkan dengan 25 Oke Tandanya sudah sama ya Berarti kita jumlahkan 23 Tambah 25 Itu adalah 48 Karena tandanya sama Kita cukup Cantumkan negatif Di depannya Maka Min 23 Kalau kita tambahkan dengan Min 25 Hasilnya adalah Min 48 Oke Sahabat ekselen Bagaimana Mudah ya Jadi Ini adalah Dasar dalam Kita belajar Matematika Jadi Supaya kalian bisa Menguasai Ilmu-ilmu Di dalam Matematika Kalian harus Paham dulu Dasar-dasar Atau fondasi-fondasi Di dalam Matematika Dan penjumlahan Dan pengurangan Bilangan bulat ini Adalah termasuk Salah satu Dasar-dasar Yang harus kalian Kuasai Di dalam Matematika Dan Semoga Cara ini Bisa bermanfaat Dan kalian Bisa paham Bagaimana Cara menjumlahkan Dan Mengurangkan Bilangan Bulat Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax